Baik, kita kembali di Indonesia Bicara. Pemirsa, kita berada di segmen terakhir pembahasan pada sore hari ini yaitu membahas mengenai disiplin tinggi namun angka positif, pasien positif juga masih tinggi. Kita sapa narasumber kita, Ibu Neti. Selamat malam. Selamat malam, Mbak Tri. Baik, Ibu Neti, ini Komisi 9 DPR RI yang membawai kesehatan. Ibu Neti, betul ya? Iya, betul. Baik, Ibu Neti, ada laporan apa terakhir mengenai perkembangan penanganan pasien COVID-19 di Indonesia, Ibu? Iya, terakhir kami di Komisi 9 DPR RI sedang membahas tentang vaksin dan juga obat-obatan serta alkes yang dibutuhkan dalam penanganan pandemi COVID-19 dengan Kemenkes kemudian juga dengan beberapa lembaga lainnya, pergeruan tinggi yang melakukan riset antara lain juga dengan lembaga Ekman Bio Farma dan Fakultas Kedokteran Unpad yang menjadi tepat penyelenggara uji klinis tahap 3 ya untuk vaksin Sinovac seperti itu. Baik, jadi vaksinnya juga sudah berjalan uji klinisnya pun sudah berjalan. berapa persen, Ibu, hingga saat ini? Kalau kemarin dari Pak Dr. Rodman Tarigen itu nampaknya kebutuhan jumlah relawan sudah terpenuhi sekarang sudah dimulai ya penyuntikan sekarang pemantauan selama 14 hari seperti itu termasuk juga yang dilakukan secara simultan adalah pembuatan vaksin merah putih ya oleh lembaga Ekman yang didukung oleh Kemen Ritaktik dan BRIN ya Badan Riset Indonesia seperti itu. Baik, ada dua vaksin yang saat ini sedang menjalani penelitian sebenarnya vaksin merah putih ini sebagai backup atau seperti apa sih Ibu Neti? Ya sebetulnya nggak disampaikan secara lugas sebagai backup ya tapi lebih pada keinginan untuk membangun kemandirian seperti itu oleh Kementerian Ristek kemarin Nah saya secara pribadi dan juga anggota Komisi 9 lainnya sepakat bahwa sampai kapan kita akan tergantung pada negara lain ya kalau kita bicara tentang vaksin dan obat-obatan Nah sehingga ketika ada upaya yang dilakukan oleh anak bangsa sendiri dan tentu saja kita penuhi ya prosedurnya termasuk juga politinya Nah tentu kita berharap ini menjadi jawaban ya atas ketergantungan yang selama ini melanda industri obat dan kefarmasian seperti itu Baik Nah tentu Ya Silahkan Ibu Ya Nah tentunya ketika ditanya apakah ini backup ya kita kan nggak tahu ya hasil dari tahap uji klinis ini seperti apa kan baru dimulai nih tahap uji klinis ketiga kemudian nanti akan diperbanyak kalau memang itu berjalan dengan baik begitu kan Nah masalahnya kan ketika kita bicara tentang produksi untuk sejumlah warga Indonesia yang berhak mendapatkan vaksin ini yang kemudian berbicara tentang anggaran ya giliran berikutnya seperti itu Baik Baik Ibu Neti kalau kita membahas mengenai penyebaran angka pasien COVID-19 di Indonesia hari ini tercatat DKI Jakarta angka penyebarannya atau angka penambahan pasien positifnya mencapai angka 1.054 orang bahkan untuk seluruh Indonesia jumlahnya 3.000 lebih lagi-lagi memencahkan rekor Ibu Neti apa ada laporan terakhir apa yang menyebabkan angka ini terus bertambah dan meningkat begitu tajam Ibu Neti ya tentu saja yang pertama saya harus menyoroti ya tentang keterlambatan kita untuk melakukan mitigasi dan menetapkan pilihan kebijakan yang tepat ya untuk pandemi jadi dari awal kan pemerintah agak ragu antara PSBB begitu ya dengan karantina wilayah dan sebagainya sehingga itu yang membuat akhirnya kita kehilangan waktu utama ya pada 3 bulan pertama itu nah sehingga ketika PSBB ini ditetap diterapkan kita juga melihat bahwa tidak semua wilayah yang ada di Indonesia ini melakukan PSBB tidak serentak dilakukannya dan kemudian juga tidak efektif karena memang ya masyarakat kita juga akhirnya harus diakui ada fenomena civil disobedience seperti itu nah sehingga PSBB yang dilakukan dalam kurun 3 bulan pertama ini akhirnya tidak efektif seperti itu apalagi kemudian komunikasi publik pemerintah kan cukup gaguh dan mengundang polemik ya bahkan dihiasi dengan gimmick-gimmick yang tidak berdampak secara signifikan ya pada upaya penurunan atau pelandaian beberapa pandemi nah ini yang menurut saya akhirnya kita bayangkan ya membuang-buang waktu pada awal terjadinya pandemi seperti itu nah berikutnya yang juga menjadi catatan saya bahwa ketika kita bicara penduduk dengan berbagai akses informasi indeks literasi termasuk juga tempat tinggal mereka antara kawasan perkotaan dan perdesaan ini juga membuat kemampuan masyarakat untuk patuh untuk berdisiplin diri sangat beragam seperti itu ditambah lagi faktor keteladanan pemerintah ya Mbak April seperti itu jadi jika dirasa kurang efektif begitu kebijakan yang dilakukan pemerintah mungkin ada saran dari DPR Ibu terkait hal ini ya tentu saja sekarang karena memang kita sudah melasuki bulan ke berapa ini sekarang udah bulan ke 6 ya mau masuk ke bulan ke 7 ya sejak tanggal 2 Maret ditetapkan ada kasus corona di Indonesia maka mau gak mau sekarang kita harus melakukan konsolidasi dengan berbagai pihak ya kenapa karena yang harus dilakukan sekarang ini adalah Mbak April protokol kesehatan ketat baik pada tataran individu atau personal termasuk juga di tataran keluarga maupun di lingkungan masyarakat serta lingkungan lingkungan kerja karena kan hari ini tidak dapat kita pungkiri ya semuanya perlu mencari nafkah semuanya perlu menghidupi keluarga sehingga aktivitas ekonomi hampir berjalan seperti sebelum masa pandemi kan begitu ya baik di tempat publik di lingkungan kerja ini yang tentu saja harus dilakukan upaya untuk bisa disiplin tinggi seperti itu mau gak mau ini harus dilakukan secara masif di tengah masyarakat melibatkan tokoh masyarakat termasuk juga lingkungan dunia usaha birokrasi semuanya harus bekerjasama untuk bisa membangun disiplin terhadap tokoh kesehatan yang ketat ini seperti itu dengan 3M 3M Ibu Neti sudah setengah tahun lebih masyarakat kita harus berjuang melawan pandemi ini sudah tingkat lelahnya masyarakat Indonesia sudah di tahap ujung begitu Ibu Neti seperti apa sebenarnya harus dilakukan agar masyarakat kita tetap terus bisa berjuang tidak kalah di tengah pandemi ini ya tentu saja saya tidak pungkiri bahwa pandemi yang berbasis kesehatan ini kan sudah sudah masuk ke ruang ekonomi termasuk juga petik begitu kan nah tapi kalau kita bicara tentang bagaimana kita menyatukan antara pemulihan ekonomi dan juga penanganan pandeminya ini kan dua hal yang berbeda tapi harus dilakukan secara simultan jadi artinya gini gak bisa kemudian kita memilih kesehatan dulu atau ekonomi dulu ya saya harus katakan keduanya harus dijalankan secara bersama-sama tapi harus diingat bahwa basis ini basis pandeminya adalah kesehatan sehingga kesehatan ini harus mendapatkan porsi perhatian dan juga alokasi kebijakan dan anggaran yang besar begitu kenapa? karena kita masih percaya bahwa pembangunan ini bertumpu pada sumber daya manusia yang sehat begitu ya nah kalau kemudian kita ingin produktivitasnya tetap tinggi ekonominya berjalan fiskalnya sehat ya tentu kesehatannya juga harus disasar ya dengan berbagai kebijakan dan program yang betul-betul ditajamkan kalau ada target produktivitas harus tinggi dan ekonomi tetap berjalan ibu tapi melihat fakta di lapangan dimana masyarakat kita masih banyak yang abai dengan protokol kesehatan seperti apa pendapat ibu? ya menurut saya ini lagi-lagi kita harus meminta pada pemerintah untuk tidak hanya pandai ya membuat infres tentang protokol pelanggaran protokol kesehatan tapi tentu harus diiringi dengan keteladanan yang tadi saya sampaikan kenapa? karena ketika masyarakat melihat ada aura krisis begitu ya ada kegawat dauratan oh ternyata para pejabat pemimpin negeri ini juga melakukan protokol kesehatan kertas begitu ya memakai masker kemudian menjaga jarak mencuci tangan dengan air dan sabun nah ini tentu akan memberi pesan yang sangat kuat ada termasignaling kepada masyarakat bahwa ternyata pejabat pun berhati-hati untuk dirinya berarti kita masyarakat juga harus mengikuti hal yang sama nah akan yang terjadi akan akan sebaliknya kalau kemudian para pejabat dan pemimpin negeri ini ber apa namanya bersuafoto kemudian dalam foto itu tidak menggunakan masker gitu meskipun kita tahu boleh jadi mereka melakukan itu sebelumnya sudah sudah disweb terlebih dahulu namun kan bagi masyarakat yang tampil yang tampak di media merupakan edukasi begitu ya seperti itu nah menurut saya ini juga harus dilakukan kenapa? karena tidak ada cara lain kecuali kita meminta kepada masyarakat untuk mendisiplinkan diri dengan menggunakan protokol kesehatan karena para pakar epidemiolog mengatakan ya virus itu memang muncul atau keluar dari droplet nah ketika kemudian kita menggunakan protokol kesehatan dengan ketat artinya kita sudah melakukan sebuah langkah sederhana tapi berdampak luar biasa kenapa? kita bisa secara tidak langsung menekan kematian para tenaga kesehatan begitu ya termasuk juga secara tidak langsung kita akan bisa menurunkan reproduction rate dan secara tidak langsung kita akan melandaikan kursus pandemi itu dan kemudian membuat zona yang hitam menjadi lebih baik begitu ya karena memang bisa mengurangi kasus positifnya seperti itu baik ibu Neti mengenai hal ini apakah sudah ada agenda rapat dengan pendapat dengan Satgas pemerintah begitu ibu? ya kemarin juga kita bertemu dengan Pak Erick Tohir sebagai ketua pelaksana termasuk juga ketua Satgasnya Pak Doni Monardo kita minta bahwa sekali lagi pandemi ini adalah ancaman pandemi ini kalau boleh saya mengutip kata-kata Pak Doni adalah malaikat pencabut nyawa jadi artinya kita tidak boleh lagi bermain-main bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah semuanya harus bermuara pada upaya penanganan pandemi COVID ini yang sakit tidak bisa menunggu yang prasejahtera juga perlu bantuan perlu uluran dari pemerintah sehingga mari sama-sama kita memiliki komitmen yang kuat begitu bahwa apakah menteri apakah kepala badan apakah ketua Satgas ya semuanya harus berpikir bahwa yang disampaikan pada masyarakat yang digulirkan lewat program itu semuanya harus bisa melandaikan kursus pandemi karena sekarang ini kalau kita mau jujur rasio tes kita kan masih rendah Mbak April coba kalau rasio tes itu diperbanyak pasti angka positif itu bertambah banyak dan kalau angka positif itu bertambah banyak berarti kan pemerintah harus kerja keras menyediakan ruang rawat inat bahkan ruang ICU ventilator dan sebagainya dan bahkan terdata rumah sakit sudah banyak yang penuh ya Ibu Neti ya saat ini adakah sudah ada strategi dari pemerintah mungkin untuk kedepannya seperti apa nah itu kan makanya kenapa pemerintah menjawabnya dengan Wisma Kemayoran Wisma Atlet di Pademangan dan sebagainya ya tapi kan tentu saja yang dibutuhkan kan bukan cuma sekedar tempat dengan tempat tidur tapi ketika pasien sudah mengalami gagal nafas memerlukan pengolasan intensif kan berarti perlu ruang ICU dan bahkan hampir semua ruang ICU ini sudah penuh terisi kan di Jakarta ada kemarin keluarga yang melapor ketika keluarganya memerlukan ruang ICU di Jakarta sudah tidak ada sama sekali sehingga harus cari ke tanah kemarin dapatnya diserang Banten seperti itu nah ini baru kawasan ibu kota apalagi kita bicara daerah tentu sistem dan kapasitas kesehatannya ini yang harus menjadi pemikiran pemerintah khususnya Kementerian Kesehatan seperti itu baik hal Arjun apa yang paling dekat ini yang akan disampaikan DPR kepada pemerintah terkait penanganan COVID-19 ibu terakhir ya saya ingin bahwa pemerintah menjadikan pandemi ini sebagai momentum hibernasi ya untuk melakukan sebuah langkah-langkah reformatif khususnya di pembangunan kebijakan bidang kesehatan kenapa? karena rasio dokter kita yang hanya 0,4 per seribu penduduk termasuk juga tempat tidur kita hanya 1,2 per seribu penduduk ini gambaran betapa pemerintah belum mampu ya menghadapi pandemi yang memakan korban sekarang berapa yang meninggalkan sudah ribuan yang positif 178 ribu artinya pemerintah nggak boleh lagi bermain-main dengan berbagai kebijakan seperti misalnya konsil kedokteran Indonesia ini harus bekerja keras setelah diangkat oleh presiden gimana koribulum pendidikan kedokteran mencetak dokter dengan keahliannya yang jumlahnya juga sangat terbatas dan masa pendidikannya lama ini menurut saya juga menjadi menjadi tantangan berikutnya adalah program yang selama ini didengungkan oleh pemerintah tentang germas gerakan masyarakat sehat yang kemudian melibatkan parasitas masyarakat ini juga harus ada langkah-langkah reformatif nggak bisa dengan cara biasa harus dengan cara-cara yang extraordinary menggerakkan masyarakat membukakan mata masyarakat untuk membangun kedisiplinan kita harapkan semoga ada kebijakan yang tepat sasaran dan bisa meredam atau menurunkan angka penyebaran pasien COVID-19 di Indonesia terima kasih Ibu Neti sudah bergabung bersama kami selamat malam sehat selalu Ibu Mbak April selamat malam selamat malam selamat malam